Terima kasih telah menonton 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 Tidak ada Terima kasih telah menonton 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 Tidak ada Dewi Tidak ada Dewi balik gue lupa balikin lagi wah Makasih banyak kok gue kira ilang mijam berharga banget buat gue soalnya pemberian budak gue kasih banyak ya ya lain kali hati-hati kalau naro barang Oh iya ini gue masih agak bingung loh ini bener ngasih gue ada di gereja secara kalau gue lakuin ini di Indonesia pasti gue bakalan dikecam setau gue selama kita dapat izin dari penjaganya boleh-boleh aja kalau kita masuk gereja dengan syarat kita tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti datang ke sini untuk menendahkan orang lain atau mengotori gereja apalagi kalau ikut serta dalam upacara yang mereka keadakan ya selama kita tahu arti toleransi sesama umat bagi gue aman-aman aja kok kita masuk sini Iya sih gue baru tahu sih dan terkadang kita itu lebih memilih untuk berbicara apa yang kelihatan daripada apa yang seharusnya diketahui kadang emang lebih enak sih mengomentari sesuatu yang berbeda gitu tapi kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan beda itu supaya kita berpikir ya enggak sih oh iya by the way makasih banyak loh ini infonya gue jadi dapat wawasan baru emang bener sih blogger itu wawasannya luas dan kayaknya gue harus sering-sering nih bergaul sama blogger ya bisa aja loh enggak gue tahu karena gue penasaran akhirnya gue baca kita kan mahasiswa bagi gue membaca menjadi hal yang wajib karena menerima sesuatu tanpa tahu kebenarannya itu adalah ketidakbolehan yang mutlak dan tahu sesuatu dan tidak menerimanya karena tidak sesuai yang dimau itu adalah keharaman yang hakiki otak diciptakan untuk berpikir dan nafsu diciptakan untuk terus mencari tahu lalu menerimanya dan untuk menyimbangi keduanya kita butuh ikhlas dan syukur setuju sih gue sometimes gue juga terfikir ya kadang kita tuh terlalu sering membicarakan toleransi padahal kita itu cuma menginginkan supaya apa yang kita pahami itu yang paling benar dan yang berbeda dengan pemahaman kita kita anggap salah by the way omongan lu menarik banget sih lo suka nulis ini juga di blog lo iya gue nulis apa aja yang ada di kepala gue yang mana itu sekiranya bermanfaat untuk para pembaca gue eh tapi gue juga biasanya juga curhat sih Oh ya tapi curhat dimana disitu gue kasih kos solusi agar membaca gue yang mengalami hal yang sama dapat jalan keluarnya ya keren sih lanjutkan lah nanti kalau gue ada waktu gue pasti buka blog lo karena relate kan buat mabah kayak gue ya hitung-hitung nambah wawasan juga lah boleh banget bumi ya dengan senang hati oh iya gue doang dulu ya Oh iya enak kan sama temen-temen gue oke oke ya udah ya hati-hati ya ya udah banyak hal yang gue temuin di sini dari yang tabu sampai yang bener-bener gue paham contohnya tadi gue belajar toleransi dari bulan awalnya gue cuma ikut-ikutan aja tuh masuk ke gereja dengan perasaan ragu apakah benar atau salah kemudian bulan memberikan gue wawasan baru tentang muslim dan gereja kita harus terjun ke dalam suatu hal untuk memahami hal tersebut kita nggak bisa memahami suatu hal hanya dari luarnya saja kita harus mengkaji mengamati sampai benar-benar paham kenapa dan mengapa hal tersebut terjadi masalah gue dalam beradaptasi di negara ini belum selesai masih ada satu masalah besar lagi yang benar-benar mengganggu gue untuk berdamai di situasi ini masalah yang gue pikir dirasakan juga oleh banyak orang yaitu cinta halo pada awal kita bertemu ke arah mana pun ku tak tahu lalu kau datang tentu terima kasih telah menjadi petaku di hidupku yang tak berarah pada masanya terima kasih telah menjadi petaku terima kasih telah menjadi cahaya pada hidupku yang sempat gelap terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!